Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di perkuliahan minggu ke-7 Pada minggu ke-7 ini kita akan belajar mengenai penerapan turunan Kalian bisa cek di buku kursel halaman 160 Nah, materi perkuliahan sesuai dengan desain kita di awal Ada 1 sampai 7 kali materi Kemudian yang ke-8 yaitu UTS Nah, penurunan materi penerapan turunan yang pertama itu berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan nilai maksimum ataupun minimum dari suatu fungsi Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam bidang terapan titik maksimum dan minimum sering digunakan Misalkan seorang pengusaha ingin memaksimalkan keuntungan dari hasil penjualan produksinya Dalam pendugaan parameter model regresi itu juga bisa dengan menggunakan minimum jumlah kuadrat galat Nah, cara-cara ini disebut sebagai metode kuadrat terkecil Sehingga turunan itu bisa digunakan untuk Ini yang pertama memaksimalkan fungsi penjualan Dan yang kedua adalah mendapatkan pendugaan parameter model regresi Jadi pemahaman terhadap turunan itu penting dalam aplikasinya atau dalam terapannya Nah, di sini ada definisi daripada turunan Misalkan S adalah daerah asal dari F Dan dia mengandung titik C Maka dikatakan bahwa Fc adalah maksimum ketika Fc lebih besar daripada Fx Untuk semua X di S Jadi ketika Fc titik kandidat itu lebih besar daripada Fx Maka dia adalah maksimum Sedangkan kebalikannya dikatakan minimum ketika Fc kurang dari Fx Dan dia dikatakan sebagai nilai ekstrim ketika mempunyai nilai maksimum ataupun minimum Nah, di mana terjadinya nilai ekstrim Nilai ekstrim atau titik kritis itu terjadi di ujung interval Dikatakan sebagai stasioner ketika turunan pertamanya itu sama dengan 0 Jadi rumusnya adalah turunan pertama itu sama dengan 0 Sehingga kita akan mendapatkan titik-titik ekstrim Nah, dikatakan titik singular Ketika Fc itu Fx tidak ada Jadi ketika turunan pertamanya itu tidak ada Maka dikatakan sebagai titik singular Terus bagaimana cara mendapatkannya? Nah, ini ada prosedur yang digunakan untuk mencari nilai ekstrim Yang pertama, cari titik kritis dengan turunan pertama Kemudian yang kedua, ditung semua nilai F pada titik kritis tersebut Dan klasifikasikan mana yang termasuk maksimum dan mana yang termasuk minimum Jadi hanya dua langkah penyelesaiannya Contohnya, misalkan saya punya fungsi Min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada min setengah dan 2 Interval min setengah dan 2 Nah, soal ini diminta untuk mencari titik kritis dari suatu fungsi ini Langkah pertama adalah Cari titik kritis dengan menggunakan turunan pertama Jadi turunan pertamanya adalah min 6x kuadrat plus 6 sama dengan 0 Karena bisa dibuat menjadi seperti ini 6x dikalikan dengan min x plus 1 sama dengan 0 Maka x sama dengan 0 dan x sama dengan 1 Nah, sehingga kita punya himpunan semua titik kritis Yaitu intervalnya ini min setengah dan 2 Ditambah dengan kandidat dari turunan pertama Yaitu 0 dan 1 Min setengah 0, 1 dan 2 Langkah kedua Yaitu menghitung semua nilai kritis untuk diklasifikasikan Manakah titik yang merupakan titik maksimum dan titik yang merupakan titik minimum Nah, untuk x sama dengan setengah Fx sama dengan Dimasukkan nilainya min setengah Hasilnya adalah 1 Untuk x sama dengan 0 Kita masukkan nilai x sama dengan 0 Hasilnya adalah 0 Untuk x sama dengan 1 Kita masukkan ke dalam fx Atau fungsi awalnya Hasilnya adalah 1 Demikian ketika x sama dengan 2 Kita masukkan nilainya adalah 2 Hasilnya adalah min 4 Nah, nilai maksimum kita dapat dari mana? Kita analisis dari keempat titik tadi Ternyata yang mendapatkan nilai maksimum adalah Ini Ketika hasilnya adalah 1 1 itu adalah titik min setengah dan juga 1 Kemudian nilai minimum adalah ketika min 4 Nah, min 4 ini di titik x sama dengan 2 Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada fungsi ini Nilai maksimum adalah 1 dengan x sama dengan min setengah dan 1 Nilai minimum adalah min 4 dengan x sama dengan 2 Contoh kedua Misalkan fungsinya adalah x pangkat 2 per 3 Pada interval min 1,2 Langkah pertama sama ya Kita harus mendapatkan titik kritis untuk turunan pertamanya Sehingga turunan pertama ini Ketika disama dengan kan 0 Itu hasilnya adalah tidak ada Jadi turunan pertamanya dari x pangkat 2 per 3 Adalah 2 per 3 x pangkat min 1 per 3 Kemudian disama dengan kan 0 Saya rupa bentuknya menjadi 2 per 3 Akar pangkat 3 dari x Itu hasilnya adalah tidak ada Maka himpunan titik kritisnya adalah Sesuai dengan interval awalnya Yaitu min 1,2 Kemudian langkah kedua adalah Menghitung semua nilai titik kritis Lalu diklasifikasikan Untuk x sama dengan min 1 Fungsinya hasilnya adalah 1 Kemudian untuk x sama dengan 2 Kita masukkan ke fungsi awalnya Akar 2 pangkat 2 2 dikuadratkan Kemudian diakarkan 3 Hasilnya adalah 1,59 Sehingga dapat disimpulkan Bahwa nilai maksimum adalah 1,59 dengan x sama dengan 2 Dan nilai minimum adalah 1 dengan x sama dengan min 1 Secara grafik kita juga bisa mengetahui Jadi nilai maksimumnya adalah Pada saat x sama dengan 2 Dan nilai minimumnya adalah Pada saat x sama dengan min 1 Untuk contoh ketiga Misalkan ada fungsi trigonometri x plus 2 cos x Pada interval min pi sampai 2 pi Nah untuk mendapatkan titik kritisnya Adalah dengan turunan pertamanya Turunan pertamanya adalah 1 Kemudian turunan cos adalah Min sin jadi min 2 sin x Sama dengan 0 Nah untuk mendapatkan x yang keberapa Titik x berapa Sehingga fungsi turunan pertamanya adalah 0 Nah ketika sin x sama dengan setengah Jadi sin x sama dengan setengah Disini maka hasilnya adalah 1 min 1 sama dengan 0 Nah kapan sin setengah? Sin setengah adalah bisa dilihat disini Sin sama dengan setengah Ketika dia adalah 30 derajat Atau pi per 6 180 bagi 6 30 derajat ya Nah selain pi per 6 Kita juga bisa dari 180 min 30 adalah 150 Nah 150 Adalah Pada 5 pi per 6 5 per 6 kali 180 adalah 150 Nah himpunan titik kritisnya adalah Kita dapat himpunan sebanyak 4 titik Yaitu pada min pi Kemudian pi per 6 5 pi per 6 Dan 2 pi Kemudian kita hitung semua nilai kritis Kemudian diklasifikasikan Seperti biasa Untuk x sama dengan min pi Hasilnya adalah 5,14 Kemudian untuk x sama dengan 5 pi per 6 Hasilnya adalah 2,26 Untuk x sama dengan 5 pi per 6 Hasilnya adalah 0,89 Kemudian untuk x sama dengan 2 pi Hasilnya adalah 8,28 Ingat ya bahwa Pi ini nilainya adalah 3,14 Kemudian kita bisa menyimpulkan Bahwa nilai maksimum adalah 8,28 Di sini Yaitu pada x sama dengan 2 pi Kemudian nilai minimum Adalah Min 5,14 Di sini Dengan x sama dengan min pi Secara grafik bisa terlihat Bahwa titik minimumnya adalah Pada saat min pi Di sini Kemudian titik maksimumnya adalah Pada saat 2 pi Jadi pada ujung-ujung intervalnya Ini bisa kalian gunakan sebagai latihan mandiri Kemudian Ada penerapan yang kedua Yaitu mendapatkan kemonotonan dan kecengkungan Jadi terorongannya adalah Jika turunan pertama lebih besar daripada 0 Maka dia adalah fungsi naik Atau monoton naik Sedangkan jika turunan pertama Kurang dari 0 Maka dia adalah fungsi turun Secara grafik kita bisa melihat Ketika dia naik ya Maka turunannya lebih besar 0 Maka dia adalah naik Sedangkan ketika turunan pertamanya kurang dari 0 Maka dia dikatakan sebagai fungsi turun Monoton turun Kita cek di contohnya Contohnya Jika fungsi X sama dengan 2X pangkat 3 Min X 3X kuadrat Min 12X plus 7 Dimana F naik dan F turun Nah langkah 1 adalah Mendapatkan titik kritis Dengan turunan pertama sama dengan 0 Sama dengan cara yang pertama ya tadi Sehingga kita dapatkan turunannya Menjadi 6X kuadrat Min 6 Min 12 Yaitu hasilnya adalah Titik kritisnya Min 1 dan 2 Kemudian Cek apakah dia naik atau turun Pada X di sekitarnya Jadi kan kita gambar Garis bilangannya Pada min 1 dan min 2 Dia adalah 0 Ini adalah untuk fungsi pada turunan pertama Kemudian kita cek untuk sekitarnya Sekitarnya misalnya Misalnya saya ambil disini adalah 3 Nah ketika saya turunkan Masukkan di fungsi turunan pertamanya Hasilnya adalah 24 Dia adalah positif Tandai disini plus Kemudian untuk Sebelum 0 Yaitu saya ambil disini Sebelum min 1 Saya ambil disini min 2 Saya evaluasi titik min 2 Pada fungsi turunan pertama Hasilnya adalah 24 Sehingga tandanya adalah positif Kemudian untuk X sama dengan 0 Saya masukkan ke fungsi turunan pertamanya Dia hasilnya adalah min 12 Sehingga tandanya adalah min Sehingga dapat ditetapkan Fungsi naik Fungsi naik monoton Fungsi naik atau monoton naik Itu adalah pada Di sini ya Min tak hingga Min tak hingga sampai 1 Dan 2 sampai tak hingga Kemudian Fungsi monoton turun pada saat Min 1 sampai 2 Kalau tadi berbicara tentang kemonotonan Selanjutnya adalah kecekungan Teorema kecekungan dengan menggunakan Teorema turunan kedua Ketika turunan kedua Lebih besar daripada 0 Maka dia adalah Cekung ke atas Sedangkan ketika turunan kedua Kurang dari 0 Maka dia adalah Cekung ke bawah Atau cembung Jadi ini adalah grafiknya F adalah increasing Atau Cekung ke atas Karena turunan kedua Lebih besar daripada 0 Sedangkan dia akan Cekung ke bawah Decreasing Ketika Dia Turunan keduanya Kurang dari 0 Kemudian jika grafiknya Seperti ini Maka Dia adalah Memiliki Dua Dua Kesimpulan ya Dia ternyata Cekung ke atas Sampai pada titik ini Dan cekung ke bawah Sampai Mulai dari titik ini Sampai titik ini Contohnya Saya punya Fungsi Seperti 3X pangkat 3 Min X kuadrat Min 3X plus 4 Nah pertanyaannya Dimanakah F menaik F menurun Cekung dan cembung Nah kalau seperti ini Kita harus mendapatkan Turunan pertama Dan turunan keduanya Nah turunan pertamanya Kita dapatkan Seperti ini Sehingga Titik kritisnya Adalah pada saat X sama dengan Min 1 dan 3 Nah Kemudian Seperti pada Penyelesaian sebelumnya Kita harus cek Untuk X sekitarnya Jadi pada saat X sama dengan Min 2 Ini Grafiknya pada saat Min 1 dan 3 Adalah 0 Ketika sebelumnya Min 2 Hasilnya adalah Positif Disini positif Kemudian Ketika X sama dengan 4 Berarti disini Setelahnya Dia adalah positif Pada saat X sama dengan 0 Dia hasilnya adalah Min 3 Sebenarnya disini Negatif Nah Maka dapat disimpulkan Fungsi Naik Atau Monoton naik Pada saat Dia adalah Min tak hingga Sampai 1 Dan 3 Sampai tak hingga Dan fungsi Monoton turun Pada saat Min 1 Sampai 3 Kemudian Langkah selanjutnya Adalah dapatkan Turunan kedua Untuk mengetahui Apakah dia Cekung ke atas Atau cekung ke bawah Turunan keduanya Adalah 2 X Min 1 Sama dengan 0 Titik kritis Pada X sama dengan 1 Digunakan Untuk melihat Cekung ke atas Atau cekung ke bawah Jadi pada saat F2X Min 1 Lebih besar Daripada 0 Maka dia akan Cekung ke atas Yaitu pada 1 Sampai Tak hingga Nah Untuk FX Min 1 Kurang dari 0 Maka dia akan Cekung ke bawah Pada saat Min Tak hingga Sampai 1 Nah Grafiknya adalah Bisa dicek disini Jadi pada saat Turunan keduanya Adalah Dapat Titik kritis X sama dengan 1 Nah X sama dengan 1 ini Sebagai Titik belok Titik belok Karena turunannya itu Sama dengan 0 Sehingga Dia dikatakan Cekung ke atas Pada saat Min Sorry Cekung ke bawah Min tak hingga Sampai titik 1 Kemudian Dia dikatakan Cekung ke atas Pada saat 1 Sampai tak hingga Penerapan ketiga Daripada turunan Adalah Mendapatkan Lokal maksimum Dan lokal minimum Kalau sebelumnya Kita mendapatkan Nilai maksimum Dan nilai minimum Nah disini adalah Kita menetapkan Titik itu Apakah Lokal atau global minimum Lokal atau global maksimum Caranya Sama ya Dengan turunan pertama Dan turunan kedua Jadi Ini Sama dengan konsep sebelumnya Ketika FC Mempunyai nilai maksimum Maka dia maksimum Ketika FC Nilainya minimum Maka dia minimum Dan lokal ekstrim Ketika memuat Lokal minimum Dan lokal maksimum Nah turunan keduanya Adalah Memastikan Ketika F turunan pertama Dan turunan kedua Itu ada Ada hasilnya Dan turunan pertamanya Sama dengan 0 Maka dikatakan Lokal maksimum Ketika Turunan kedua Kurang dari 0 Dan dikatakan Minimum Ketika turunan kedua Lebih besar Daripada 0 Nah grafiknya Adalah Ilustrasinya Seperti ini Jadi ini adalah Lokal minimum Lokal minimum Nah ini adalah Global minimum Karena dia memiliki Nilai yang paling kecil Di antara Nilai minimum Yang lainnya Kemudian ini Saya tunjukkan Dengan warna hijau Ini dia adalah Lokal maksimum Lokal maksimum Kemudian ada lagi Lokal maksimum Sedangkan pada titik ini Dia adalah Global maksimum Karena dia memiliki Nilai yang paling besar Di antara Nilai terbesar lainnya Ini adalah contohnya Misalkan saya punya Fungsi X kuadrat Min 6 X plus 5 Pada min tak hingga Sampai tak hingga Maka Dapatkan Yang pertama adalah Dapatkan turunan pertamanya Turunan pertamanya Adalah 2 X min 6 Sehingga titiknya Adalah Titik C adalah 3 Kemudian kita cek Pada F X Dan ambil keputusan Pada F X sama dengan Pada X sama dengan 3 Hasilnya adalah Min 4 Karena F C Atau F F C tadi adalah 3 Memiliki nilai yang minimum Yaitu min 4 Maka Dia merupakan Global minimum Kenapa dikatakan Global minimum Karena dia adalah Satu-satunya titik Dari suatu fungsi Ini Sedangkan Misalkan suatu fungsi Memiliki banyak titik Pada contoh soal sebelumnya Maka Terus dievaluasi Menangkah yang paling besar Di antara yang terbesar Ataupun paling kecil Di antara yang terkecil Kemudian Karena titik C H nya pada X sama dengan 3 Kemudian langkah ketiga Kita pastikan Dengan turunan keduanya Apakah benar Dia adalah Fungsi Maksimum Jadi turunan kedua Adalah 2 Nah karena Turunan kedua Lebih besar dari 0 Maka Fungsi tersebut Adalah Benar Merupakan Lokal minimum Karena memenuhi syarat Bahwa Turunan kedua Lebih besar 0 Adalah lokal minimum Secara grafik Seperti ini Pada X sama dengan 3 Dia merupakan lokal minimum Jadi Bisa Terlihat secara grafik Maupun secara Analitik Kemudian Terapan masalah praktis Ini biasanya Ini adalah Yang keempat Yaitu Penggunaan Penerapan turunan Jadi kita bisa menggunakan Untuk menyelesaikan Masalah praktis Yang berhubungan Dengan optimalisasi Langkah-langkahnya Kita langsung Masuk kepada Contoh soal Jadi Sebuah kotak Ski 4 Akan dibuat Dari selembar papan Dengan panjang Adalah 2 4 Dan lebar 9 Dengan memotong Ski 4 Identik pada Keempat pojok Kemudian Melipat Keempat sisinya Carilah ukuran kotak Yang volumenya Menjadi maksimum Nah Ini adalah Salah satu Penerapannya Kita cari Volume maksimum Dari sebuah Kotak dengan Keterbatasan Panjang Lebar Dan potongannya Adalah sebesar X Langkahnya Yang pertama Nah ini sesuai Dengan prosedur Konsep Saya langsung Ke pembahasan soal Buat gambar Untuk masalah Dan berikan Variable yang sesuai Dengan besaran yang penting Jadi kita Buat gambar Seperti ini dulu Grafiknya Lebar panjangnya 24 Lebarnya 9 Kemudian potongannya Adalah X Nah Yang kedua Tuliskan rumus Fungsi tujuan Apakah ingin Dimaksimumkan Atau diminimumkan Kalau volume Berarti tadi Ingin dimaksimumkan Maksimum FX Sama dengan volume Saya tuliskan volume Sama dengan X Dikalikan Panjang Ini lebar dulu ya Panjang Kali lebar Kali tinggi Ini X Merupakan tinggi 9 Min 2 X adalah lebar 24 Min 2 X adalah panjangnya Kemudian Yang ketiga Gunakan kondisi Masalah Sehingga Q merupakan Fungsi dari Variable tunggal Nah ini Kita menerapkan Batasannya Batasannya adalah X lebih besar Daripada 0 Karena tidak mungkin X ini Satuannya adalah Negatif Kemudian Cari titik kritis Dengan turunan Kita ambil Turunan pertamanya Untuk mendapatkan Titik kritisnya Nah hasilnya Disini Bisa kita lihat Bahwa Dia adalah Titiknya 2 dan 9 Kemudian Turunan kedua Untuk mengetahui Apakah fungsi ini Akan menjadi Maksimum Atau minimum Nah kita turunkan Kedua Ternyata hasilnya Adalah Min 5,5 Karena Dia turunan kedua Kurang dari 0 Maka dia adalah Lokal maksimum Sehingga kita dapat Menyimpulkan Wah benar Bahwasanya Titik kritis 2 dan 9 itu Adalah Calon Dari titik Maksimum Kemudian yang terakhir Substitusi Untuk mencari nilai Titik maksimum Atau minimum Jadi kita masukkan X sama dengan 2 Dan X sama dengan 9 Ke fungsinya Nah fungsi awalnya Hasilnya Untuk 2 sama dengan 200 Untuk 9 adalah Min 486 Sehingga Dapat disimpulkan Bahwa X nya yang paling optimum Adalah 2 Dan Karena tadi Menanyakan Berapa ukurannya Maka kita harus Menuliskan X sama dengan Tingginya Yaitu 2 cm Kemudian Panjangnya Adalah 24 Min 2 Kali 2 24 Min 2 X Sama dengan 20 Dan lebarnya Adalah 9 Min 2 kali 2 Yaitu 5 Dengan Volume maksimum Adalah 200 Materi yang terakhir Yaitu Menggambar fungsi Jadi informasi Tentang fungsi ganjil Genap Perpotongan Dengan sumbu ek Teori monoton Naik turun Titik kritis Titik belok Asintot Itu sangat membantu Dalam menggambar Grafik fungsi Polinomial Atau Fungsi rasional Atau fungsi Yang melibatkan akar Contohnya Misalkan Fungsi ini Bagaimana Grafiknya Jadi penyelesaiannya Yang pertama Fungsi tersebut Bukan ganjil Atau genap Jadi dicek Ini saya cek Disini Dengan menggunakan Min x Ternyata Dia tidak menjadi Fx Ataupun menjadi Min fx Jadi disimpulkan Dia bukan ganjil Dan bukan genap Kemudian Jadi bisa membayangkan Dia tidak akan Simetris terhadap 0,0 Dan tidak simetris Terhadap Sumbu y Kemudian Tidak terdapat Perpotongan Dengan sumbu x Karena X kuadrat Min 2 X plus 4 Bukan bilangan real Penyelesaian 0 Sehingga fungsinya Tidak ada Maka Dapat dikatakan Dia merupakan Asintot tegak Karena Penyebutnya Tidak boleh Sama dengan 2 Nah kita bisa Narik Garis disini Garis putus-putus Disini Sebagai Sebagai Menunjukkan bahwa Dia adalah Asintot Pada saat X sama dengan 2 Kemudian Untuk mencari Titik kritis Dilakukan Turunan Pertamanya Kita turunkan Pertama Kalian bisa Cek disini Hasilnya Adalah X Kali X Min 4 Per X Min 2 Kuadrat Nah ini Disamadengankan Dengan 0 Sehingga Sisanya Adalah X Dikali X Min 4 Sama dengan 0 X Sama dengan Dapat Titik Stasional X Sama dengan 0 Dan X Sama dengan 4 Nilai Minimum Lokal Pada saat X Sama dengan 0 Hasilnya Adalah Min 2 Dan nilai Minimum Maksimum Lokal Ketika X Sama dengan 4 Kita masukkan Ke fungsi Awalnya Hasilnya Adalah 6 Sehingga Kita bisa Mendapatkan Titik Titik Maksimum Dan Minimum Lokalnya 0 Min 2 Disini Kita kasih Titik Dan 4 6 Disini Nah Kita dapat Merah 2 Merah Dan 1 Kuning Kemudian Untuk turunan Pertama Lebih besar Dari 0 Maka Dia Mulai dari Min Tak hingga Sampai 0 Dan 4 Sampai tak hingga Jadi mulai dari Min Tak hingga Sampai 0 Disini Itu adalah Dia Fungsi naik Kemudian Mulai dari 4 Sampai tak hingga Disini ya Kalian bisa Lihat garis Merah ini Mulai dari 4 Sampai tak hingga Adalah fungsi naik Nah caranya Untuk detailnya Kalian bisa Lihat Untuk fungsi Monoton naik Dan fungsi Monoton turun Dicek Untuk Setiap X sebelum Dan sesudah Titik kritis 0 dan 4 Ini ya Kemudian Untuk turunan Pertama Kurang dari 0 Maka Kita dapatkan Dia adalah Monoton turun Fungsi turun Yaitu 0 Sampai 2 Disini 0 Sampai menuju Kedua Nah 2 Disini Tandanya adalah Tanda Mengkurung biasa Yang menunjukkan Bahwa dia adalah Tidak Tidak Sampai pada nilai 2,0 Jadi 1 Mendekati nilai 2 Misalnya 1,999 Seperti itu Karena dia juga Di awal Sudah ditetapkan Bahwa dia adalah Asintot pada X sama dengan 2 Jadi pada saat X sama dengan 2 itu Nilainya Tidak ada Tidak ada ya Kemudian Fungsi Naiknya Adalah 2,4 Disini Jadi mulai Dari 2 Sampai 4 Nah Akhirnya Terdapat Garis seperti ini Kemudian Informasi terakhir Karena turunan kedua Tidak pernah Sama dengan 0 Maka Tidak terdapat Titik belok Jadi kalau kalian Mendapatkan Turunan kedua Itu sama dengan 0 Kita dapat X nya Maka X itu Adalah sebagai Titik belok Nah ini Kita Disama Dengan 0 Nah Hasilnya kan Penyebut Dikali 0 0 Kemudian 8 Sama dengan 0 Kan tidak ada Maka dia Tidak ada Titik belok Nah ini Saya Ilustrasikan Ketika kita Menggambar Grafik fungsi Biasa Maka kita Membutuhkan Banyak nilai Nilai X Dan juga FX Nah Tapi akan Menghasilkan Grafik yang sama Nah dengan Informasi turunan Kita bisa cepat Menggambar Fungsi Nah ini adalah Contoh titik belok Jadi Mana sih Bu Titik belok Jadi kalau ini kan Lokal Maksimum Kalau yang 5,0 Disini adalah Lokal minimum Sama dengan 0,0 ini Nah titik beloknya Adalah terjadi Pada saat Ijo ini 2,6 Dan 2,3 Jadi titik belok Ini adalah Titik yang Men-split Antara Kurva maksimum Dan kurva minimum Atau Grafik Cekung Keatas Dan grafik Cekung Kebawah Baiklah Demikianlah Materi Mengenai Penerapan Turunan Yaitu Di minggu Ketujuh Selanjutnya Yaitu Mengenai UTS Silahkan Kalian Bisa Belajar Dengan Baik Semoga Video Yang saya Sampaikan Bisa Membantu Pemahaman Kalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih